Tak itu pasang di tempatmu, nanti saya suruh loh, di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, ku suruh pasang kayak ginian. Nah, tepuk tangannya aja gak meriah, padahal ini tanah air, bu. Kebayang gak kalau orang gak punya tanah air kayak Palestine sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air. Hah, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu, berapa banyak yang sudah meninggal, mana pikiranmu? Enak aja, untuk nepuk ginian aja gak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, sekarang juga out, lo bukan PDI Perjuangan, Karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah air mulu. Masa mau kamu lupakan, hah? Nih orang-orang baru nih, hah? Yang baru masuk, awas ya! Kalau gak tau, kalau aku tanya, hah? Apalagi mbak-mbaknya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya, hah, sama Pak Prang. Saya pernah ngomong, hah, saya pernah ke dobo, silahkan cari, kalau ada dobo. Dobo di mana? Cari! Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tau semua, no. Betul! Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil, lo jangan ke matah, suruh. Mana dobo, langsung kalau tau. Hah, emang gak ada disitu. Bayangkan. Hah, karena segini. Tak kacang. Saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya, Pak. Karena kecintaan pada negeri ini, saya hanya mau lihat juga. Sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Eh, sombong banget. Gitu loh, iya. Ya, bagaimana mau tau Pancasila? Yang udah dibilangin, Bung Karno. One for all, all for one. Saya bilang sama bapak saya. Pak, saya laporan. Saya udah tau loh, Republik Indonesia ini. Dari tempat-tempat yang kotak, sampai pelosok-pelosok. Yang paling gak enak, kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Lih, iya leh. Daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong. Itu yang DPR-DPR tuh. Mboknya ada, ada, apa? Kunjungan kerja. Lih, mbok pergilah. Ah, paginya ya gitu, kemana kek, kemana kek, di ini. Enggak. Selalu luar negeri. Selalu luar negeri. Aih. Nah, ini saya ulang tau. Ya, kita ini warga negara Indonesia yang sah lu. Punya KTP lu. Ya, kok terus kita di TSM. Betul apa enggak? Nah, liat, diem tau. Betul apa tidak? Tidak. Aerin, ngomong yang keras. Iya dong. Kalau lu udah masuk BDI lu, alas lu ya. Loh. Saya ketua umum berdaulat penuh atas partai. Ah, dijadikan oleh kongres partai, gak abal-abal. Kalau kalian gak setuju, rakyatku setuju. Ingat. Jangan dibikir kalian ini elitis, gitu loh. Saya ini yang milih Soko, sampai angkar bala. Angkar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah, itu kan terus ada yang bilang. Oh, karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lawli. Kalau dia gak mau bersuara, gue pecat dia. Loh ya hukum mana? Olang setiap partai itu ADART-nya berbeda. Betul apa tidak Pak Lawli? Yang keras. Tuh. Jadi kan gak bisa dong. Terus mau seenak-enaknya. Itu gak bisa secara hukum. Makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang. Saya nambahi DPP saya. Urusan saya. Karena saya sebagai ketua umum partai. Supaya tahu. Saya diberikan oleh kongres partai. Hak prerogatif. Apa artinya? Gile. Kalau gak ngerti, diem. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan. Tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya sama Hasto. Itu wartawan pada kelenger gak ya? Aku ngomel. Bentar kamu mau? Saya omelin lagi.